Petugas Reskrim Polsek Asenrowo, Jawa Timur menangkap 3 orang sopir karena diduga menggelapkan 1.800 botol minyak goreng. Dari aksinya itu, para pelaku berhasil merauk untung 23 juta rupiah. 3 orang sopir yang berhasil ditangkap polisi ini, masing-masing Harlek, Joko Pitono, dan Octavianus. Mereka ditangkap karena diduga berkomplot menggelapkan 1.800 botol minyak goreng kemasan 1 liter dan 5 liter, pesanan salah satu distributor. Kapolsek Asenrowo, Kompol Hari Kurniawan menjelaskan 1.800 botol minyak goreng itu digelapkan dan dijual ke penada. Untuk merauk untung sebanyak 23 juta rupiah, para pelaku mengaku nekat menggelapkan ribuan botol minyak goreng lantaran tergiur untung yang besar. Selain menangkap para pelaku, petugas juga kini memburu beberapa pihak yang diduga menjadi penada. Para pelaku terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.